Guna melengkapi berkas permohonan banding atas putusan pengandilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dan memulainya dari awal. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengajukan memori banding tambahan. Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan memori banding tambahan tersebut telah diajukan oleh pihaknya KPN Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan setelah disarankan oleh Komisi 2 DPR RI dalam rapat dengan pendapat RDP di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta. Sebelumnya, dalam RDP KPU RI dengan Komisi 2 DPR RI, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKP PRI, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Gersang meminta KPU membuat memori banding tambahan guna memperkuat permohonan banding yang diajukan menanggapi putusan PN Jakpus terkait dengan gugatan partai prima itu. Selain membuat memori banding tambahan, Junimat juga meminta KPU menyewa jasa pengacara. Terkait dengan permintaan tersebut, Derajat mengatakan KPU masih mempersiapkan pengacara untuk menghadapi proses hukum yang ada. Dalam persidangan di PN Jakpus Jakarta Kamis 2 Maret, Majelis Hakim mengabulkan gugatan partai prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Atas putusan itu, KPU resmi mengajukan banding pada Jumat 10 Maret. Pengajuan banding itu dilakukan oleh KPU RI yang diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krishna dengan menyerahkan memori banding di PN Jakpus. KMB Balipos melaporkan.